Assalamualaikum, hari ini saya akan hadirkan lagi paket keladi yang menurut saya murah dan isinya juga bagus-bagus Salah satu jenis yang akan saya bikin paketan adalah crunchy crispy ini dan contoh besarnya seperti ini Kemudian keladi dari jenis ini Jenis ini dan semuanya bakal saya bikin paketan di 4 plant di harga 100 ribu Nah sebenarnya 1 kg di saya itu bisa muat sampai 6 keladi pakai pot ya Jadi 4 paket keladi, maksudnya paket isi 4 keladi ini itu bakal dikirim dengan pot dan media tanamnya full tidak dibongkar sama sekali Nah jadi buat teman-teman yang misalnya mau tambah keladi jenis lain misalnya 2 jenis lagi dan itu bakal harga normal ya Itu di luar harga paket, nah itu bisa muat 1 kg Jadi ongkirnya tetap 1 kg Teman-teman gak usah khawatir, mungkin ongkirnya tambah jadi 2 kg enggak Kalau misalnya masih nambah 2 pot itu masih bisa 1 kg Langsung saja di paket nomor 1 Ada keladi ini ya teman-teman Kemudian ada keladi hybrid anin series Ini asli biji, ini insya Allah bakal jadi calon rumpunan Isinya itu ada sekitar 4 ya 4 sama induknya Kemudian ada keladi ini dan keladi coklat ini Ini semua di harga 100 ribu ya teman-teman Jadi paket kita hari ini mulai dari 1 sampai 20 Itu sama rata semua Dan isinya 4 pot semua Beda-beda jenis ya Selanjutnya di paket 2, ini ada hybrid jumano series ya teman-teman Ini sebenarnya itu kalau dia bisa balik lagi ke semula Ada belang-belang ungu atau pinnya gitu ya teman-teman Kemudian disini ada hybrid anin series Ini isinya ada 3 calon rumpunan juga Kemudian ada golden sunset Dan satu lagi ada deka series Yang bakal bertotal juga ya teman-teman Kalau misalnya dirawat sampai besar Ini totalnya bakal sampai full gini Ini adalah versi menor dari yang tadi ya Nah ada pink ataupun agak sedikit keunguan menurut saya Tapi mana tau teman-teman beruntung Atau misalnya teman-teman mau cacah ulang Insya Allah ya Itu bakal keluar anakan yang menor seperti ini Di paket nomor 3 kita ada keladi Thailand Ini silagot ya Tapi ini bukan silagot fest Tapi ini silagot aja Kalau yang good fest dia itu ada farfarnya teman-teman Ini gak ada farfarnya ya Cuman mana tau kalau misalnya disilangkan atau dicacah lagi Bakal ketemu yang ngefar bagus Kemudian yang kedua disini ada sparkly Yang ketiga ada hybrid Udah lumayan rimbun ya Dan yang terakhir adalah si dialova Nah keempat ini harganya juga 100 ribu ya teman-teman Lanjut di paket nomor 4 Disini ada Carmilla yang ukurannya sudah menuju remaja Kemudian ada golden sunset 9 in series Disini juga sudah menuju remaja Ini mutasinya agak keoren-orenan ya teman-teman Kemudian disini ada reach of tie yang mutasi Jadi dia agak hijau ya teman-teman Tapi kalau udah jumbo Ini bakal tetap bagus sih Dan karakter daunnya sama Daunnya tebal Daunnya tebal kokoh seperti ini Kemudian disini ada hybrid mirip Carmilla ya Dan paket ini harganya 100 ribu juga Paket nomor 4 Lanjut di paket nomor 5 Ini salah satu pilihan yang bagus juga sih menurut saya Karena yang ini ukurannya sudah dewasa teman-teman tuh Sudah dewasa ya Udah bawa anak juga Kemudian ada kladi Nanin series Ini bakal merah bagus ya Kemudian disini ada H51 Yang ukurannya sudah mau remaja Dan ada hybrid raken series Keempat ini harganya juga 100 ribu teman-teman tuh Lanjut di paket nomor 6 Disini ada golden sunset yang mutasi hijau Kemudian disini ada hybrid nanin series Yang isinya ada 4 Calon rumpunan juga ya teman-teman Dan ada nanin series juga Ini belum saya kasih ID Contoh ini seperti ini ya Kalau misalnya full sinar matahari Dan yang terakhir ada adenia series yang daunnya bulat Keempat ini harganya 100 ribu Di paket 7 ada kladi H51 Yang ukurannya sudah satu telapak Sudah indukan ya Kemudian disini ada hybrid Yang bakal ada pink pinknya ya teman-teman tuh Disini ada hybrid nanin series Dan kemudian ada julian series ya teman-teman Ini contoh induknya seperti ini Ternyata induknya dorman ya teman-teman tuh Dia tuh agak mangkok Masih sodaraan sama ini Ini tuh dari hasil silangan dari telan series ya teman-teman Juga satu silangan sama yang bulat ini Ini nanti bakal ada anakannya juga nih Yang masuk ke paketan ya Paket nomor 8 Disini ada golden sunset Yang mutasinya itu warna jingga Kemudian disini ada Keladi yang saya katakan tadi ya teman-teman Ini dia kalau misalnya sudah pulmenor ya Cuman yang tadi itu kita habis Diambil umbinya ya Karena itu pucuk dari induk Jujur aja itu pucuk dari induk Bukan dari hasil cacahan Nah ini hasil cacahannya seperti ini Kemudian ada cladi black mamba Dan ada cladi hybrid Yang bakalan menor ini Contoh induknya seperti ini Oke jadi di paket nomor 8 Ini di harga 100 ribu Ada 4 plan Paket nomor 9 Ini juga cantik ya teman-teman tuh Kemudian disini ada hybrid Ada cakra birawa Ada adenia series yang daunnya bulat Saya kasih contoh indukan dari cakra birawa Dan adenia series lagi ya Ini adalah indukan dari cakra birawa Ini juga indukan dari cakra birawa Dan yang bulat ini adalah Indukan dari adenia series Tuh daunnya bisa bulat dan jumbo Juga lumayan tebal Oke di paket nomor 10 Ada Apa ya Dragon Bukan dragon flam Dia ada flam-flamnya gitu teman-teman Tapi saya lupa ya Ini ada cladi hybrid Kemudian ini ada black mamba Dan disini juga ada hybrid lagi Nomor 11 Disini ada hybrid lagi ya teman-teman Ini merah Agak mangkok ya daunnya Maksudnya bukan mangkok ya Tapi tegap Disini ada hybrid Bakal pink Begini ya Bakal full pink Dan garisnya itu bakal hitam Tulang daunnya Kemudian disini ada black mamba Dan ada hybrid F1 dari Carmilla Kalau gak salah sih ya Induknya itu yang ini Nah ini dia kalau gak salah ya teman-teman Kalaupun bukan ini Induknya lebih kurang mirip-mirip ini Dia itu bisa jumbo Nih Nih ya Ini salah satu hybrid saya Yang bisa jumbo Tuh Berapa telapak ini F1 dari Carmilla Dan sekarang bawa biji Jadi nanti kalau misalnya teman-teman yang minat bijinya Mau dapetin keladi jumbo Ya silahkan order ya Lanjut lagi Pake nomor 12 Ada keladi Carmilla Tuh ya Buriknya bagus Ada keladi silangan saya sendiri Ini saya kasih contoh induknya ya Cantik ini teman-teman Dan ini juga silangan saya sendiri Kemudian disini ada black mamba Oke silangan saya ini yang nomor 1 Contoh induknya seperti ini Nah ini teman-teman Contoh induknya ya Tuh Kalau daun barunya Itu pinggirnya itu warna kuning Nih Nah kemarin tuh Teman saya datang Dan dia foto pake yang ini Dan ini fotonya Kemudian yang warna merah Ini ya Kalau sudah dewasa Tuh Kalau sudah dewasa dia seperti ini Di 13 Disini ada keladi hybrid burik silangan saya sendiri Ada keladi black mamba Kemudian ada DG series Yang bakal ada belang-belangnya ya teman-teman Dan disini ada si tembikai Tembikai ini daun bulat Tebal Dan juga kokoh ya teman-teman Ini contohnya Kalau misalnya daunnya itu mulai menor Mulai membesar Dia itu bakal seperti ini Tuh Daunnya tebal ya Nih Tapi ini yang tulangnya hijau ya teman-teman Bukan tulangnya yang menor Ataupun tulang putih Paket nomor 13 Lanjut dipake nomor 14 Disini ada black mamba Yang sudah lumayan besar Itu ya Ada 4 jari Disini ada Mbong non city yang mutasi Kalau gak mutasi Dia seperti ini teman-teman Ini adalah Mbong non city Kalau gak mutasi Daun itu Far pink Ini saya sengaja simpenkan Buat calon indukan Malah tahun nanti bakal dapat Keladi yang ngepar-ngepar Seperti ini Yang ketiga Ada sparkly Keladi Thailand Warna kuning Kemudian ada Keladi hybrid deka series Yang bakal bertotal-total ya teman-teman Bertotal-total warna merah Oke Di paket nomor 14 Ini di harga 100 ribu Di paket 15 Ini menurut saya sih lumayan bagus ya Ini warnanya itu Putih Tapi bertotal pink Garisnya hijau Daunnya juga tegap Bawa anak satu Dan disini ada silagol Mutasi lagi Tidak ada farnya Ada hybrid Dan ada si tembikai Keren ya Tembikainya sudah Mulai menor Sudah menor sini Tinggal nunggu ukurannya lebih besar aja Dan seperti biasa Ini di 100 ribu Di paket nomor 16 Disini ada keladi bertotal Yang ukurannya sudah Mau remaja Ukuran daunnya 4 jari Disini ada keladi hybrid Burik Disini ada keladi Burik juga Dan disini ada keladi Thai series Maksudnya keladi Thailand Keladi rod ya Tapi yang mutasi Seperti yang di paket nomor berapa ya Nomor 1 Itu nomor 4 Itu nomor 4 Nah di paket nomor 16 Ini juga 100 ribu Dapat 4 plan Nomor 17 Disini ada keladi hybrid lagi Daunnya lumayan tebal Stangnya pendek Warnanya itu Semburet pink Dasarnya itu seperti Agak cream Terus ada semburet pink Ini daunnya bisa jumbo Bisa besar Ini sudah setelapak Sebenarnya Cuman daunnya kurang banyak Terus disini ada Tembikai yang sudah mulai menor Ada crunchy crispy Yang bakal menggulung Kalau kecil dia memang hijau Ya teman-teman Hijau Terus daunnya tebal Seperti Tembika ini Dan nomor 4 Itu ada golden sunset Nah di paket Nomor 17 Sama harganya 100 ribu juga Lanjut lagi Di paket nomor 18 Ada Black Mamba Yang ukurannya sudah lumayan Mau remaja ini ya Kemudian ada Keladi hybrid saya sendiri Disini Dia bawa anak Kayaknya sebuah anak 2 Calon rumpunan juga Kemudian disini ada Golden sunset Yang mutasi hijau Ada Hybrid burik Buriknya seperti ini ya Dan pak pelan ini Di harga 100 ribu Paket nomor 19 Disini ada Silagort Yang ukurannya Lebih besar Daripada yang sebelumnya Kemudian disini Ada Keladi Yang warnanya itu Pelangi ya teman-teman Kemudian Ada Si Tembikai Yang sudah Menor bagus Tuh Dan terakhir Ada Keladi hybrid Coklat Mirip coklatos Bertotal Nah keempat Ini harganya sama Di 100 ribu Dan ini termasuk Paket yang Saya rekomendasikan Di video kali ini Terakhir disini Ada paket Nomor 20 Itu ada golden sunset Yang Mutasinya lebih ke hijau Kemudian ada Black mamba Ini Sudah lumayan besar Ya teman-teman Tuh Biasanya kalau Eceran Saya jual 50 ribu Kalau sebesar ini Kemudian disini Ada si Dwi warna Durhaka Atau mutasi Dia itu Cuman ada Full merahnya Aja Nah kalau Eceran Biasanya itu Saya jual 40-50 ribu Daunnya tetap Sama seperti Dwi warna Cuman Tidak ada Warna putih Sama sekali Bahkan Kadang ada Warna hijau Di pinggirnya Keren tapi ya Dia bisa Roset Kemudian disini Ada cloudy hybrid Yang bakal bertotal Warna putih Beda sama Black mamba Ini ya Nah Dipaket ini Sama harganya Juga di 100 ribu Tidak ada Bvous Tidak tohu Yang Amit Tidak 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 B道 Terima kasih.